Di ujung selatan samudera yang luas, terdapat suatu pulau pembuangan iblis. Namun, pulau ini bukanlah tempat yang biasa, karena di sana terkurung makhluk-makhluk yang tak terbayangkan. Para ahli paranormal menjulukinya sebagai pulau pembuangan iblis, karena hanya di sinilah makhluk-makhluk tersebut dapat terisolasi dari dunia luar. Tidak banyak yang tahu tentang pulau ini, bahkan warga sekitar pun lebih memilih mengabaikan keberadaannya. Namun, suatu hari, seorang penjelajah pemberani bernama Alex mendengar desas-desus mengenai pulau ini dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ketika Alex mendarat di pulau pembuangan iblis, suara gemuruh ombak dan desiran angin menyambutnya. Pulau ini terasa sunyi dan terpencil dengan bangunan tua yang membusuk dan reruntuhan penuh rahasia. Alex merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya yang besar, mendorongnya untuk menjelajahi lebih dalam. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama menyinari pulau itu, Alex mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di balik pepohonan. Hatinya berdegup kencang, namun keinginannya untuk menemukan kebenaran memaksa dirinya untuk terus maju. Semakin dalam Alex menjelajahi pulau itu, semakin kuat pula kehadiran kegelapan yang menyelimutinya. Bangunan-bangunan tua menjadi saksi bisu dari cerita-cerita mengerikan yang pernah terjadi di sana. Suara-suara hantu dan tangisan roh gelisah mulai menghantui setiap langkahnya. Ketika Alex mencapai pusat pulau, dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang terkunci rapat. Tanpa ragu, Alex membuka pintunya dan menemukan buku-buku kuno, simbol aneh, dan catatan-catatan tentang ritual-ritual terlarang yang pernah dilakukan di pulau itu. Seketika, suasana pulau berubah menjadi semakin menyeramkan ritual-ritual jahat yang terungkap dalam catatan itu, membuka gerbang ke dunia lain, membebaskan makhluk-makhluk yang terkurung selama berabad-abad. Alex menyadari bahwa keputusasaan dan ketakutan mengitari pulau itu bukanlah tanpa sebab. Makhluk-makhluk itu keluar dari kegelapan, membawa teror yang tak terbayangkan. Alex berjuang untuk keluar dari pulau tersebut, tetapi makhluk-makhluk itu mengejarnya, terus menghantui setiap langkahnya. Pulau pembuangan iblis bukanlah tempat yang dapat ditinggalkan begitu saja. Alex merasakan bahwa kehadiran jahat itu melekat padanya, dan pulau itu membutuhkan korban untuk tetap tenang. Ketika Fajar menyingsing, Alex terbaring lemah di pantai pulau itu, merenung tentang kengerian yang baru saja dihadapinya. Pulau pembuangan iblis tetap menjadi misteri yang mengerikan, dan kisahnya menjadi sebuah peringatan bagi siapapun yang berniat untuk mengusik ketenangan makhluk-makhluk tak terlihat yang terkurung di sana. Akankah ada orang lain yang berani menjelajahi pulau pembuangan iblis? Ataukah kegelapan akan terus menyelimuti rahasia mengerikan pulau itu untuk selamanya?